Itu Nabi melihat mungkin nol kemaskian ketik. Itu istilah dari pengirahan. Lata mudah. Ainaika ilah ma'amad ta'anabihi. Azwajam minum zahrotal hayatid. Pak, Aji kita terima kerja, Pak. Pak, Aji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Makanya kalau dalam ilmu tasawwub itu gini dia buat walian. Manusia sekarang itu tidur. Kalau mati baru bangun. Jadi jualan ilmu tasawwub itu. Mungkin ada yang ngapal. Tapi rafaham. An-nasuh, niyamun, wa'idhamatu, indah bau. Menusok abis saat dunia itu turun. Nak ismati lagi. Mereka kena ismati itu lagi roh. Boleh sing hak tenan itu sujud di pengirahan. Sing hak tenan itu subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan itu muni allahu abad. Kenal presiden penting. Kenal menteri penting. Kenal TIEGEDE penting. Itu buk entek. Barang-barang sing corok akhirat gak mendesak buk entek. Kalau nak ramangan mati. Nak ranjuli gaji sumpah. Bensiun sumpah. Hal-hal yang. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimat Tuhan. Yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Sehingga kamu getun ketika hidup gak pernah. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu dibayar ketimbang dunia. Karena ternyata setelah kamu di akhirat. Yang layak. Jadi poin. Kamu hidup di dunia itu hanya apa. Yang kini tunyokan. WA penting. HP terbaru penting. Babonan penting. Mutra penting. Ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Sausnya mati. Kau ngerti. Maka ilmu kamu itu setelah mati. Lagi ilmu terlambat. Nah pas ilmu terlambat itu. Ternyata penting. Ternyata penting jenengan. Ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayamu bun rokok. Buka Allah sekecewa. Ya saya kita buah yang bun rokok. Rahmus terlambat. Maksudnya tak waris saya. Benerah. Rahm pas wayamu bun rokok. Kau ngak rahm terlambat. Pas roh. Ayah yang bunuh. Sehingga ketika Allah melehna wang kafir. Melehna itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Jadi kata Allah. Ngomentari orang kafir ketika di akhirat. Kamu lupakan kalau ada akhirat seperti ini. Sekarang kamu saya buka semua fakta. Pak Basarul Kalyauma. Hati sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya sek penting dugem penting narkoba penting maksiat penting. Kalau enggak gitu saya posis. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia dia menjadi enggak tahu pentingnya Allah. Enggak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak baik. Maka untuk menjadi enggak tahu itu sebabnya dua. Makanya poling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi enggak tahu. Gara-gara enggak tahu yang menjadi enggak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin. Misalnya Rukin jelalatan dalam cawido. Fokus dalam cawido. Ke Allah waktu ngarpe. Ke jengkang. Ke sandung. Berarti gara-gara melihat. Menjadi enggak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus di lo dunia. Nganti raro. H-ha'e. Awas fanahku. Di sini awas sering pesan. Walah ta surrannakum wal khayyadu dunia. Walah ya kurrannakum billahil koru. Kamu jangan tertipu dengan hidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik. Sujud. Kalau sujud. Jangan ini si sujud. Saya sujud. Sujud salat lima waktullah nikmatik. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting. Nanti kamu akan lupa. Mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu terbelincir dari ancawa isabil. Dari jalan yang benih. Makanya tadi pepatahnya orang sujud apa? An-na sunyamun wa'idamatu bintang. Manusia itu tidur. Kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang enggak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampe tak berbeda ini. Ini contoh gampang-gampang saja. Takwari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok. Karena apa? Karena buta kan. Buta itu maknanya. Tidak tahu. Akibat enggak tahu. Nabrak tembok. Karena enggak tahu nabrak tembok. Karena enggak tahu terjatuh di sungai. Karena enggak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena enggak tahu pentingnya agama. Enggak tahu pentingnya Allah. Kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya enggak nabrak tembok. Natizanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena enggak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa. Kemudian dia enggak tahu depannya juga enggak nabrak. Untuk menjadi nabrak itu sarannya enggak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Enggak tahu ya sebabnya nabrak. Fokus ke yang lain ya bisa. Maka enggak tahu ya sebab nabrak. Fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting. Sehingga kita lupa dari hal yang penting. Tadi kita mau minum kopi saja. Fokus sampai meninggalkan anak main sampai jahat. Berarti minum kopinya tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan. Tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Ini simput. Kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Nah kenapa terlena? Ini kakek andelok. Kamu lana nabi itu udah tahu gelok. Nabi itu. Saya ini tak latih jadi wali. Tapi mukaddimah. Kulon itu belum pernah. Saya pernah punya kakak wakil bupati. Punya teman gubernur. Teman gubernur banyak. Nabi itu pernah. Nabi itu juga pernah lewat. Kemudian tonggok-tonggoknya nabi itu. Pas pulang bawa unta-unta abdanya. Nabi melihat mungkin 0,5. Itu istilah dari pengirahan. Lata mudana aynay ka ilah ma'amad ta'anabihi azwajam minum zahrotal hayadid. Jadi misalnya kayak rugin misalnya. Luang lupa alpat. Lupa alpat, pejabat, orang sing buka. Enaknya dah. Nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah. Bahwa Mustafa pernah ngomong enaknya jadi wong ibu. Numpak alpat, orang sing buka. Tapi kita tetap keiring. Sehingga nanti di akhirat. Kalimat itu direkam. Direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat. Misalnya yang numpak alpat tadi tetap dineraka. Kamu ikut dineraka. Karena dia menikmati alpat. Lali akhirat. Gue yang nangen-nangen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Ternyata pun rokok bareng. Terus. Ada orang sujud di musola. Melarat sujud. Gue gak pernah enaknya jadi wong ibu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk. Terus gue ditakokin yang akhirat. Gue tahu nangen-nangen jadi wong sujud. Tapi dia tahu nangen-nangen mewang. Nanti. Dia senang kono. Kira-kira. 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 Makanya latih. Melihat dunia aku juga kesul. Misalnya di koncok. Jadi pejabat. Kalau nanti keluarga pejabat. Sampai sekarang pun saya sering bina teman. Gue nanti kalau. Supaya. Melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut saya melihat dia seorang mu'min yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu gak ada artinya. Saya sampai sekarang ingin saya melihat presiden orang yang mu'min. Sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mu'min. Sehingga saya harus hormat. Melihat sampehannya wong seorang mu'min. Malah gue jalalin barang. Ini sudah. Mu'min plus. Jadi rasati kayak kertu pintar. Terus pintar gue jalalin. Jalalalin dudul. Bisaan gaya. Dudul lu rana makna nih. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu. Nanti kalau sampehan alim sudah kayak saya. Itu pasti gak bisa gak kagum sama sahabat. Sahabat itu. Apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang dikiru. Seidina Umar ketika ditusuk oleh. Siapa? Abu Lulul siapa? Al-Majisi. Abu Lulul itu seorang Majisi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik. Yang pendendamnya halal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam gak? Kira-kira sebagai manusia. Kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang. Ya taruh sekarang orang dekat. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lulul Al-Majisi. Hulamul Muhirah. Dia kudanya Muhirah. Majisi. Ya Ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan begini. Saya masih apal teknya. Alhamdulillahillahi. Lam yaj al-mani yati. Dia dirojulin. Sajatala kasajda. Tuh haju nibiayum al-kiam. Ya Allah. Terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan. Saya dibunuh oleh orang yang gak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud. Maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya. Untuk masuk surga. Artinya gini. Kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud. Misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin. Kemudian Umar masuk Ruhin. Masuk neraka. Aku tetap pedigus. Isoai sujudnya dia. Menjadikan gak berhak masuk neraka. Artinya Umar sanggih hormatnya pada sujud. Dia gak berani. Jadi kira-kira kok umar. Aku kira-kira apa nih. Maksudnya anakku yang lebih neraka. Pihai-pihai di kekuatan sujud yang mempotensikan. Tetap dia masuk surga. Makanya dia semenang. Dedamnya kesampean. Soker lah. Naksim matainya aku ngeratau sujud. Jadi tak pacut yang berani rokok. Langsung geludeng. Kira-kira gitu. Sangking hormatnya. Sambik yang jendengnya. Sujud. Tapi kita sekarang gak. Rawang ni musallah. Sujud. Ini dia mau nganggur. Otak kita ini sudah. PKI. PKI halus. PKI yang tanpa kartu. Makanya Allah kalau muci sujud. Enggak. Samen tak ladeh. Supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah. Kayak apa mulianya Ka'bah. Itu dibikin Allah. Untuk apa. Aki fina. Warrubba'is. Dan untuk orang-orang rupuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki. Di bumi dan di langit. Itu perhitungannya Allah. Maksih itu asli. Rabbana liukimus. Salat. Paj'al afidata minanastah. Wi'ilaihi marzubum. Inasal. Busti. Ben nak sujudku kuat. Yipi menusau nak ramangan rakuat. Nak is kuat. Ditenokku ya ben sujud. Liukimus. Salat. Ketika Allah muci orang bayi. Atta ibunal abi. Ibunal khamidunas. Sa'ibunas. Atlusi ar-raqi lunas. Yang rupuk. Karena tadi. Ketika nanti Anda di akhirat. Kenangan terbaik. Anda di dunia itu hanya sujud. Lihatnya itu. Coba misalnya. Ini akhirat. Terus video-video disetel. Pas kongkoy-kongkoy. Ini kerapatan. Baru itu ngelamunem disetel. Dari tipe gawin negeri. Ngayal gajinya sama ini. Kau sama ini. Gawain. Wantur perekam kabar. Oh. Rai sini-sini. Terus. Koko idulah. Sengdui. Wadah. Sengdui. Tumpahannya. Al-Fatih. Kertaris. Sali. Itu. Itu. Nengutakem. Berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya. Poh ini misalnya. Seratus ribu. Barangidul. Ano kajin nabi. Mok. Sepuluh persen. Mak gayanya. Mokasolawat. Tapi sebetulnya. Gak tau. Bayangno. Akhi ini miskinan. Mokamit nih. Miskinan. Gaya ini. Mokasolawat. Aku teke. Udah tau. Kupingin melarat. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib. Sengalim-Halim. Almar. Uma aman. Ahab. Bahada. Targip. Batargip. Kita-kita ini kan sering. Di motivasi. Mubalem. Mubalem itu kan. Saya enak ide. Saya enak. Harus pokoknya seneng nabi. Suwarto. Dari Habib-Habib. Sengalim. Nak ngkritik. Masalahnya. Dawe. Almar. Uma aman. Ahab. Uang. Dibar. Uang. Seng. Diseneng. Apa kamu bisa menjamin. Seneng nabi. Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue yang oleh sana mulai seneng nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya. Misalnya gambarnya gue pasang di kamar. Gue arti gue umpung. Gue kekuasa. Gue nyumbang mejit. Gue mau saya ketahui. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu. Sekolah kita. Nyebut wong ibu satu hari seratus kali. Nyebut nabi. Benda sholat. Gue orang duit itu. Dipoling mbak malaikat. Disurvei buat dipoling orang-orang di polo ya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya. Ona pengajian, sholawatan, nyumbang seketew. Nanggup pemenangan. Aduh-duh. Dihudang khaya ala sholah melakukan teknikomat. Tapi nak dihudang acara kampanye. Tokong Arab suruhnya rong jam. Baru sekian dipoling. Terus kader cintamu ke siapa? Dari sekian indikator misalnya. Coro poling. Jangan-jangan diputuskan lebih senang ke itu. Ya sudah. Almarumah aman. Taba. Makanya kata orang-orang alim. Almarumah nabah. Orang itu terserang di senang. Masalahnya kita ini gak ada jaminan. Lebih senang. Nabi. Orang itu jaminan. Ya saya aman misalnya. Itu gak hitung. Itu dia-hitung. Dia usah menang. Terus kader cintamu. Itu kader cintamu. Itu kader cintamu. Makanya Sufyan Asauri itu jadi wali. Itu orang-orang ibadah. Sufyan Asauri gurunya Imam Sawi. Jadi wali itu seperti itu. Sama tidak ceritanya. Orang-orang jadi wali dengan cara. Tapi karena niru itu copy paste. Hanya orang apa ya. Kawin lah. Kalau niru gak apa-apa. Tapi kawin kebaikan. Sefyan Asauri itu ditanya. Kenapa kamu sedekat itu sama wadan anda. Jadi. Saya itu belum pernah ke Mejit. Nunggu Adhan. Paling gak setengah jam. Satu jam sebelum Adhan itu. Saya sudah ada ke Mejit. Ditanya. Kenapa begitu? Kita kok kau lo seng elek. Mau roh yang nanti diceluk. Terus ngerti nak kayaknya. Misalnya saya punya candalo. Atau saya punya karyawan. Tiap jam delapan itu. Buka toko. Saya punya karyawan. Tiap jam delapan tugasnya buka. Selalu buka toko nya. Nanti tak panggil. Hanya dulu. Buka. Buka. Siap. Tapi besok yang ada lagi. Hanya sejam Allah buka. Siap. Tiap hari gitu. Kira-kira. Kedarani karaniku. Kira-kira. Gak jawab. Kira-kira. Kira-kira. Tidak mau gitu. Mereka ngerti nak Allah. Yang mana bayi. Manggil. Jadi ya. Yang kerja sama Allah. Jadi nak Allah. Ayaklah soalampun. Mereka. Ayaklah soalampun. Puntung berikutnya. Itu sudah diwali. Itu sudah tidur. Tapi kawil. Gak masalah. Tapi ini kan. Resep. Lu mangkel. Gak kira-kira. Ada karyawan. Tiap jam delapan buka toko. Selalu marahnya. Nanti ini dipanggil. Panggil. Terima kasih.